Halo guys, jadi hari ini kita kedatangan subscriber bukan kedatangan tapi dihubungi subscriber dari Jawa Timur nah dia menanyakan saya kan beberapa waktu lalu itu posting ada ecu yang dijual di video saya harga itu Rp2.70.000 dari harga aslinya Rp500.000 nah dia tanyakan ecunya masih ada mas bisa lewat pengiriman gak mas masih ada bang bisa kok dia bilang soalnya saya jauh Jawa Timur lagi butuh sekarang ini mas motor tahun berapa saya tanyakan motor tahun berapa karena di di ecu Jupiter Z1 itu ada dua tipe tipe yang 1DY dan 2SU kemudian dia bilang Jupiter Z1 nya kayak punya abang soalnya sekarang di bengkel motornya kabelnya yang putus SE ternyata ecunya nah terus saya bilang harganya Rp270.000 coba foto motornya karena ecu juga ada dua kode 1DY dan 2SU nah dia cuma punya mod ini yang ini fotonya nah jupiter setuan satu daya kan juga ada foto yang warna biru kan yang seperti ini terus saya bilang wah harus dengan tahan motornya jangan sampai salah kan kasihan dia abang nanti nah saya juga menjaga customer jangan sampai saya salah kasih spare part kan karena jangan sampai enggak cocok yang ada malah memberatkan si subscriber saya jadi saya mau pastiin dulu cocok kalau enggak cocok saya pasti enggak kasih nah terus dia bilang jupiter setuan tahun 2014 paling bang tapi ini benaran enggak bang soalnya harganya mahal bang nah ini kan kalau tahun 2014 itu kebawah sampai 2011 itu dia rakitan 1di bukan WSU sedangkan 2015 sampai 2020 itu WSU nah saya bilang wah 2014 itu model 1di memang bener bang kan gue wah ini beneran bang kan gue youtuber ngapain gue nyipu langsung dia bilang nanti saya fotokan motornya di bengkel bang foto sepedal meter memang terus dibilang tolinya takut ketipu oh iya teman-teman kalau ini nomor resmi saya yang teman-teman chat jadi teman-teman enggak usah takut ketipu nah terus saya bilang enggak mungkin karena aku nipu terus upload tiap hari di YouTube itu kan enggak mungkin saya nipu begitu karena kan saya juga punya channel enggak mungkin mau nipu orang nah ini yang itu yang saya punya 2su jadi nanti kita coba untuk masukkan ke motor 1di apakah bisa tersilang bayarnya gimana bang nah ini untuk ecu yang 1di nih teman-teman lihat ini ada 1di h591 ah 20 ini 1di yang cocok di 2014 tapi hati-hati barang ori atau palsu dan teman-teman bisa lihat di kode partnya di sini biasa ada tulisan-tulisannya kemuridians di video sebelumnya saya juga menjelaskan cara melihat eh spare part asli dan original di video ecu sayang terus saya tanya oke bengkel dulu Bang saya kasih tahu model ecu nya oke oke foto aja cunya biar dicocokkan nah ini kode yang mau cocokkan setelah itu dia foto foto yang ini nah ini ternyata dia punya kode 1di h5419 dan tulisannya tuh semua disini Kenhin yang kode-kodenya nah ini as kalau yang aslinya nih yang ini bro nah ini ini sepilimenternya kelihatan saja kalau yang 1di kan dia tulisannya itu enggak juga miring diet berdiri tegap seperti ini angka-angkanya yang 20 40 60 kalau dsukan dia sudah model racing tulisannya nah ini dia motornya dari stikernya agak ada kelihatan jadi motornya ini sudah dibongkar di bengkel eh kemudian dibengkel di diagnosa kabelnya nah terus kedua eh apa kedua di diagnosa lagi ini ecu nya ketanya rusak teman-teman harus hati-hati kalau periksa injeksi karena injeksi itu semua saling terhubung dan sampai teman-teman salah mendiagnosa akhirnya banyak diganti ternyata enggak rusakkan Hai kan bahaya buat teman-teman maksudnya bukan bahaya tapi eh kerugian di teman-teman kalau sudah beli ini dan itu kan biasa kalau kita ke bengkel si pemilik bengkelnya bilang ah Bang misalkan kita bawa ke bengkel motornya kita itu berebat nah si bengkel bilang oh akinya nih rusak nah motor nah motor kita kan kita kan pemilik motor langkoyah ya udah ganti aki setelah kita ganti aki ternyata pompa bensinnya yang di diagnosa lagi Oh ini juga Bang yang yang tersumbat seringan bensinnya harus diganti nih Nah setelah sudah diganti ternyata bukan yang itu ternyata masih berebat ternyata yang terus yang menyumbat itu di injektornya dan harus dibersihkan nah teman-teman harus eh hati-hati dalam mendiagnosa kerusakan motor jangan sampai teman-teman sudah ganti spare pot mahal-mahal ternyata bukan yang itu yang rusakkan kerugian di teman-teman ya begitulah jadi hati-hati aja kemudian saya sarankan sedang Oke saya coba dulu mencoba yang ecu yang satu di apa dua esu saya ini ke motor teman saya yang punya kode dua esu apa satu daya juga Apakah dia normal atau tidak Oke simak videonya saya akan mencoba ke ecu teman saya guys Oh sorry eh sorry siang guys jadi hari ini kita lagi ada proyek jadi proyeknya itu kita akan menguji Apakah ecu di dua esu ini bisa masuk ke motor satu satu dia jadi Jupiter satu satu dia ini kita akan mengetesnya kita lihat sendiri velik veliknya itu dia agak tebal kalau yang satu daya kan habis itu kayak semacam sudah langsing-langsing Oke kita langsung tes aja kita akan membuka bagian bagasinya untuk menguji dua esu ini Apakah bisa di motor satu daya ini pertama-tama kita akan buka bagasinya guys jadi ini berguna buat teman-teman yang kira-kira mau beli ecu uang beli ecu wuih amperigate ini bedanya coba teman-teman lihat disini ini kan yang satu dua esu yang satu-satu di ye jadi kita bisa lihat dari ecu nya juga ini juga sekringnya sudah hilang disini ada ada uang di dalam satu ih uang aneh ti uang guler biar misi terjadi sejarah jadi ikhlaser muda sudah jatuh dibawa seharusnya jatuh disini maksudnya dia jatuh dibawa kelasernya ini bisa dikasih naik kayaknya memang sini lihat tempahnya kalau dikasih naikkan kalau wih kutus banget jokarat coba lap-lap dulu kenapa dia begini kasihan itu motor itu itu ngaji lepas kayak itu mana ini tidak pasang tuh mau dibersihkan ini kotor sekali tuh itu benar-benar itu benar-benar karena dia papanya di dalam gimana kan bersihkan ini gimana kalau cuci motor tuh airnya kadang masuk tuh nah itu lagi makanya jangan kebuka anung bagasi bagasi supaya masuk airnya oke kita buka dulu ininya bukan terbalik terbalik pasang gue dulu ini kabelnya ya ya begitu ya ya begitu ada pengaitnya di depannya dia ini 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 ya hanya sudah masuk ke torrenan masuk disitu dia ya ya nah begitu ya oke kan eh cukup ya kan saya lepaskan oke kan kita lepaskan dulu ini ya kita lepaskan dari tempatnya dulu setelah itu kita pijit yang ini oke kita analisa dulu apakah soketnya sama untuk jumlah pingnya kayak saya rasa coba saya hitung dulu ini ada tiga baris dari atas sama kalau jumlah pingnya saya hitung dua empat delapan 9 10 11 11 ini pusing kepala kulitnya 123456789 10 11 sama jadi untuk soket dan pin-pin sama kita tes yang jsu ini masuk ke motor satu gini Apakah bisa kita coba nyalakan kunci on kita cek lampu injeksi ada lampu injeksi yang berkedip nah ini sudah saya nyalakan berkali-kali tidak ada lampu injeksi yang menyala tetapi bunyi di pumpa bensin itu ada coba kita tes nyala untuk bunyi sih normal bunyi sih tetapi tidak ada juga lampu yang berkedip disini coba aku masuk gigi shutter berokasi kasih gigi dua coba coba aku tes jalan kemudian oke kita akan mencoba tes jalan oke dia akan menyetes motornya apakah ada kendala atau tidak kini beraya kulitnya kini lukitnya tidak ada masalah oh tidak ada masalah yang jadi masalah itu di lampu injeksinya saja dia tidak ada kedipan begitu oke kita tes lagi pasang yang ini yang aslinya yang satu di Y nya oke kita tes on apakah kembali normal atau tidak ini dia ada kedipan guys yang satu di Y coba oke jadi kesimpulannya ini bisa yang ini bisa dipakai tapi agak ngadat-ngadat begitu betul-betul tuh maksudnya dia kayak macam kayak kabisan bensin begitu ngadat-ngadatnya seperti itu terus kendala yang kedua itu lampu injeksi tidak berkedip seperti ini tidak ada kedipan yang pertama pada saat motor menyala itu saja kendalanya guys jadi kesimpulannya dia punya dua kendala kedua sebenarnya bisa dipakai tapi buntu-buntu jadi ini kesimpulannya antara bisa dan tidak tergantung teman-teman saya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati